Al-Bina Islamic Boarding School Al-Bina Islamic Boarding School Al-Bina menyiapkan santrinya untuk menjadi pemimpin bangsa ini, pemimpin umat ini Disiapkan mereka punya kemampuan, ilmu syara'i yang cukup dan ilmu asri yang cukup Cukup untuk mereka melanjutkan kejenjang lebih tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri Bagaimana membangun pemimpin di masa depan dengan kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin Oleh karenanya maka desain ke depan bahwa Al-Bina tentu tidak hanya jenjangnya hanya sampai SMA Bahwa mereka dikader mulai dari hari-hari ini untuk mengambil banyak spesialisasi Baik dalam ilmu umum maupun ilmu agama Kita dorong mereka bahwa mereka tidak hanya cukup sampai S1 saja Mereka harus jenjangnya S2, mereka harus jenjangnya sampai S3 Bercita-cita bahwa Al-Bina ke depan punya universitas Ya saya katakan punya universitas dan untuk itu maka kita punya target-target 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan Kita punya kader-kader kita yang insya Allah sudah mendapatkan S2 dan S3 dalam berbagai keahlian Dalam berbagai spesialisasi ilmu agama maupun ilmu umum Arah ke sana, insya Allah sudah kita mulai sekarang ini sudah kita siapkan tim Dimana kita punya sebuah tim namanya Balit Bangwas Badan Penelitian Pengembangan dan Pengawasan Yang tugas dari badan ini adalah bagaimana melihat program-program yang ada Bagaimana planning-planning itu dipetakkan Kemudian bagaimana juga apa yang menjadi wasilah untuk mewujudkan rencana-rencana itu tadi Semua ini harus dijalankan dengan sangat-sangat serius Di samping tentu yang paling pokok senantiasa berdoa kepada Allah SWT Bersawakul hanya kepada Allah Jalla Fi'ula Mengambil semua sebab Tapi kita juga tadi menyiapkan badan penelitian, pengembangan dan pengawasan Untuk apa yang kita lakukan hari ini Besok bukan seperti yang kita lihat hari ini Akan lahir tentu banyak program, akan lahir tentu banyak kegiatan Akan lahir tentu banyak solusi-solusi terhadap problematika umat yang akan datang Akan lahir tentu banyak kerja Akan lahir tentu banyak orang membuang Akan lahir tentu banyak martin Akan lahir tentu banyak kegiatan Bersara menter Akan lahir tentu banyak다가 evaluasi Allīnat Di albina itu ada tingkatannya SD, SMP, SMA Kalau SD ini adalah awal penerimaannya khusus anak-anak yatim Sementara untuk SMP dan SMA Penerimaannya ada untuk memang santri umum Nanti santri yatim ini bila sudah selesai dari SD-nya Mereka akan lanjut ke SMP-nya dan ke SMA-nya Di pesantin albina ini ada yang unik memang Bahwa kita sudah menjadikan sebuah visi, misi Bahwa setiap tahun kita harus menerima santri yatim Dan mereka dididik dari sejak SD Jadi kalau boleh saya katakan seperempat dari jumlah santri albina itu ada anak-anak yatim Dan mereka kita terima dari usia SD Kenapa harus dari usia SD? Ya karena kita ingin mendidik Dari sejak awal dan kita tahu bagaimana mereka awalnya Dari kelas 1 bahkan ketika kita terima anak-anak yatim ini belum bisa mandiri sepenuhnya Kita terima dengan segala keikhlasan Dengan segala keterbatasan kita yang ada Tapi dengan segala keinginan yang besar Dengan segala tekan Dengan segala harapan Bahwa yang kita lihat hari ini dari anak-anak yatim Yang mungkin Kalaupun kita mendata secara administrasi Kadang dalam penulisan administrasi saja kita sudah menangis Kenapa? Ditanya Ayahnya sudah meninggal Sudah jelas karena dia yatim Saat kemudian kita tanya di mana ibunya Kemudian dia bercerita tentang sesuatu yang kita tidak mengalaminya Tapi anak bercerita Soalnya kita ada dalam kisah anak itu sendiri Saya sakit Saya diberikan sama ayah saya Ayah Cik Cokok ini Dan ini Ayah saya Makanya saya Setiap Setiap Saya mau kemana Saya bakal baca ini Soalnya ini Almarhum ayah saya Jam 4 pagi dibangunin Habis itu mandi Ke masjid Sholat subuh Ngaji Setelah ngaji Makan Ke asrama Beres-beres Baris Ke sekolah Setelah pulang sekolah jam setengah 12 Makan Setelah itu ke masjid Sholat zuhur Ngaji lagi Terus tidur Jam 3 Dibangunkan Sholat asar Setelah sholat asar Ke asrama Main Mandi Makan ke kantin Ke masjid Sholat maghrib Terus ngaji lagi Setelah itu sholat isya Belajar Terus pulang ke asrama Tidur Nah setelah Di SD ini Mereka Kita berikan Semua Apa yang kita berikan Kepada santri umum Dan santri yatim ini Dari mulai SD SMP Sama SMA Kita gratiskan Kita dukung Seluruh Apa yang menjadi Kebutuhan anak-anak yatim ini Sering orang lupa Bahwa Seseorang sampai Di tingkat tinggi Bukan karena Dianya Tapi karena ada orang Yang lemah Yang kemudian Dengan yang lemah ini Mereka bisa menjadi Kuat di atas itu Maka kalau ada Halis tadi Bahwa sesungguhnya Kamu ditolong oleh Allah Kamu diberikan Rizki oleh Allah Bukan karena kamu Tapi karena ada Orang-orang lemah Yang ada di depan kamu Yang ada bersama kamu Nah mudah-mudahan Apa yang ada Di albina dari yatim ini Bukan nambah lemahnya Albina Tapi nambah kuat Dari sisi visinya Dari sisi misinya Dari sisi programnya Bahkan Tidak menjadikan Aetam sebagai Sebuah kendala Tapi sebagai Sebuah peluang Sebuah pintu-pintu Kebaikan Pertama sekali lagi Maka kalau kita berharap Ke depan Tidak salah Insya Allah Anak-anak yatim kita Setelah mereka Kita sekolahkan Kita kader Mereka mempunyai Kecakapan-kecakapan Ilmu umum Dan ilmu agama Maka kita akan Serahkan Estafet perjuangan Da'wah dan pendidikan Di albina ini Yang pertama Tidak ada yang lain Kecuali kepada Mereka Dan poin berikutnya Karena anak yatim ini Ada di seluruh Indonesia Kita bertekan Saat mereka pulang Ke kampung mereka Kita akan juga Sokong dan dukung mereka Untuk punya Lembaga pendidikan sendiri Agar mereka menjadi Imam Di masjid Dimana mereka Dulu Hidup Orang tuanya Di situ Dan mudah-mudahan Segala harapan Yang ada di albina ini Diberikan kemudahan Dan taufiknya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini sekilas tentang Albina Islamic Burning School Mudah-mudahan Sekali lagi Harapan umat ini Salah satunya Bisa terwakili Oleh albina Yang fokus Dalam pendidikan Sekali lagi Fokus dalam pendidikan Yang akan melahirkan Generasi Warathatu Al-Anbiya Pewaris Para nabi Penerus perjuangan Bangsa Untuk mencapai kejayaan Dengan Rahmat dan negeri Allah Subhanahu wa ta'ala Sidhan Al-Anbiya 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 Terima kasih.